pelan-pelan dong pelan-pelan dong nak pes ini dikit nak kakinya ntar keliatan mpeh empeh tau ah ibunya udah gak sinkron mulut sama otak kok belom tidur iya soalnya kan ini masih jam 7 pagi oh ya 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 mau kemana nak mau kemana nak mau sit up one ini banyak li awas kejedot ya nak Emang giliran banyak Gak dikejar tuh Giliran satu dikejar Kalisa Dapet mau diapain Lepas ya nak It's okay Ini masih banyak nih Nih Sayang Ambil apa nak? Puter balik ya nak Cilup Cilup Pelan-pelan nak Pelan-pelan Hali Iya Pelan-pelan Mau tumbuh gigi ya Aduh Lincah banget Kakinya Hai Hai Aduh Aduh Kejar 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 Ya Allah Gak ada manis-manisnya nak Hali Kalisa Iya nih Kalisanya belum bobo nih Hali Hey Nak Tapi sebenernya ini udah capek banget Dia kalau senenya aku peluk terus aku susuin Pasti langsung tidur Karena dari tadi aku gak kasih tidur Iya tadi jam sembilan dibangunin sama bubuk Bubu bilang Nah 8 9 10 9 Sayang Sayang Iya Beda dua hari doang tuh katanya nak Dia mau lempar aku Ipe Udah sentih lah aku pake balon Eh pake bola Angkorak Terjadi Terjadi pertengkaran Antara mak dan anak Sama laki Berperang bola Oh Hali juga ikutan Ini misalnya kemparnya gak Iya enggak Tuh 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 Eh nyolok mata dia ngelawak Nah Hali Uh tuh Masa gesernya bukannya itu malah diseret Bip Hali Hali Lili 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 Boboyuna Kalisa Oke yang mau bertanya silahkan Aku mulai jawab pertanyaan Pertanyaan yang pertama Urus bali sendiri atau pake babysitter kak Kita pas 40 hari Lalu Baru nyari neni Tapi sebenernya biar kitanya juga bisa istirahat Dan juga neninya juga gak dikasih Kayak orang-orang yang bener-bener full Kita tetep handle sendiri Mandiin juga masih aku atau Habib Jadi susnya cuman buat jagain kalosannya kita mau sholat So cute Nah jadi susternya memang untuk cuci baju Kalisa Rapiin kamar Kalisa Gendongin Kalisa kalo ibunya lagi mau sholat Abahnya mau sholat Atau mungkin lagi mau mandi Karena waktu 40 hari Nggak ada neni Kita susah banget buat mandi Jadi kayak ya memang buat ngebantu aja sih Oke next Pertanyaan apa nak sayang Kok dikasih bubble Berat badannya belum timbang Aku gak mau jadi ibu yang Maksudnya yang kayak stressan gitu loh Jadi emang timbangnya Meskipun punya timbangan di rumah Sebulan sekali aja Karena jadi nanti kitanya jadi stress juga Jadi sebenernya Kayak sebulan kalo dia udah naik Lebih dari 200 gram Menurut aku udah cukup Apalagi deh Bagi perempuan Iya nak Iya nak Ibu gitu maksudnya Bukan ya Main bubble ya Ibu dong bilang ibu gitu Sama nak Duenya sama Dengan kamu Gitu sama Cuman dibuka aja mulutnya Buka ludahnya ini keluarin sayang Mulutnya dibuka Bu Gitu Gimana nak Boleh ibu tau gak Bu Gitu Tuh ibu kasih Tuh Oke Rambutnya Harus digundul Itu rambut bayi tipis Kayak anakku Gak apa-apa Nanti aja digundulnya Buka Kakak KB gak Enggak Kita gak KB Kalisa udah ngerangka Kakak Udah Alhamdulillah Ini kayaknya mau tumbuh gigi Jadi dia kayak lagi main liur Terus-terusan gitu Dan Kalisa Udah mau MPH sih 5 hari lagi Insyaallah Apa lagi nih nak Sayang Rambutnya Rambutnya Dede Gak pernah dicukur Jadi artis Apa jadi Ustazah Gede nanti Jadi Hafizul Quran aja ya nak Ya Jadi Hafizul Quran aja Insyaallah Apa nak Heboh banget Nak Pakai itu aja ya Pakai Selamik ya Besok aku Insyaallah Pantengin terus IGnya Kalisa Aku mau Give away Si Sugar baby Ini Sama aku Mau Give away Ada baby chair Karena aku punya Dua Jadi aku mau Give away Iya Dia Instagramnya Kalisa Umurnya Kalisa 6 bulan Kurang 5 hari Kalisa sudah Merangkak Alhamdulillah Sudah merangkak Itu umur berapa 5 bulan Dia dari 5 bulan Udah bisa merangkak Alhamdulillah Iya aktif Banget Emang Masyaallah Alhamdulillah Tuh Yang segini Ya nak Masih main Udah ya nak Tuh Tuh Dia tuh Secapek Sebenernya Oke Ini Oh ya Ininya Udah abis Sayang Baterainya Gimana dong Oh Gading Matiin Katanya Shake me Aktif banget Kalisa Iya nih Kok belum Bobo sih Dede Emang Rambutnya Calon lebat Ya Kak Amin Rambutnya Kayak Albert Einstein Apa lagi nih Terima kasih Cara negra Neknya Nomor 3 tahun Gimana sih Kak Lebih Kalau aku sih Lebih dijelasin Kenapa Gak bolehnya Kenapa Dilarang Menyebabkan Apa Contoh Kalau Saninya Kayak 3 tahun Mereka Masih suka Masukin Benda Kedalam Mulutnya Diterangin Nanti bisa Sakit Perut Itu Kumannya Banyak Kumannya Kayak Gini Terus Kayak Dijelasin Kayak 3 tahun Kita harus Cuci tangan Biar bersih Biar Tidak Ada Kuman Biar Sekarang Lagi Ada Corona Kita Bisa Alasin Biar Tidak Kena Corona Dan Sebagainya Harus Rajin Dikasih Tahu Terus Khususnya Suka Gak Tega Jadi Kalo Gitu Dibiarin Gitu Kayak Jum 10 Baru Mandi Pernah Sampai Jum 1 Hali Tadi Hari ini Harusnya Aku mau Live Bareng Sama Habib Cuman Maaf Gak Jadi Karena Habibnya Sibuk Abah Sibuk Ya Press Di Pukul Kamu Pukul Pukul Biar Hidup Ya Nak Kayaknya Udah Habis Dih Nggak Baterinya Nak Usaha Amat Tunggu Dia Kalo Manjik Mulutnya Mau Yang Gini Gitu Aduh Nak Pelan Pelan Sayang Sorry Baby Easy Easy Baby Take Easy Baby No 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 Astag Pelan Pelan Does it hurt you? No Ibu gak kasih ini Kalo kayak gitu Ibu gak bisa kasih ini Kalo Kali Banting-banting Di muka Kali Ibu gak kasih Ibu gak mau kasih Halie Tuh Nanti Nanti Kursinya Dijilat Sama dia Sayang Sayang Oh Kejedot kan Oh Idungnya Kejedot Oh Oh Kejedot Oh Sakit gak Sakit gak Eh Hali Sakit gak Sakit gak Hali Dia gak ngerti sakit Sayang Sayang mau taruh apa sih? Dia mau tungkrup lagi tuh Jadi gituin dong Dipelantangin dulu Biar dia tungkrup sendiri Sayang Ya ampun Kasian lah Badannya kan Tulang punggungnya Belum kuat Ada yang mau tanya jawab Silahkan Mumpung lagi ada abak Sebelahnya Aku bacain ya Kalo ada yang tanya Sayang tuh Jangan dikasih ini Boleh gak sayang? Boleh gak sayang? Rasa Boleh gak pernah ngasih ini Oke Mau tanya jawab sama Habib Monggo silahkan Kita cuma bakal live 5 menit lagi Karena Kalisa Time to change in diapers Jadi dia mau ganti diapers 5 menit lagi Jadi 2335 Insya Allah Kita akan off Jadi yang mau tanya silahkan Apa aja Sayang Sayang Oke Menurut kakak kalo nikah agama dulu Baru nikah resmi atau gimana? Jadi gini Kalo menurut aku Depends on kalian Mau Konsepnya apa gitu ya Kenapa dulu aku nikah siri dulu Karena Ya buat aku Aku punya ibadah Dan buat aku juga waktu itu Gak siap sama publikasi Dengan media Dan lain sebagainya Yang memang harus mengharuskan kita Banyak hal yang bikin aku nanti rancuh Gitu ya Dan aku baru hijrah Aku pengen fokus agama Dan lain sebagainya Tapi make sure Gak semua pasangan kan Alhamdulillah Aku dapet pasangan yang kayak Habib Yang bertanggung jawab Yang bener-bener Niat nikahnya Nah jadi Sebagai warga negara yang baik Kita emang harus segera bikin surat Apalagi kalo kita punya baby Biar babynya punya akte Dan juga surat-menyurat yang lengkap Nah permasalahannya Banyak sekarang Laki-laki yang tidak bertanggung jawab Sehingga kalo seandainya nikah siri Mereka tuh gak takut sama Allah gitu loh Andai aja semua laki-laki Itu Takut sama Allah Patu akan aturannya Allah Pasti mereka akan sangat-sangat Menjaga rumah tangganya Menjaga istrinya Menghormati dan memuliakan istrinya Tapi banyak yang kejadian tuh Orang memanfaatkan nikah siri itu Seolah-olah mereka gak takut sama Allah Jadi Udah aja Bisa lepas seenaknya aja Biar usah berlaku seenaknya aja Ya sayangnya Niat zolim gitu ya Nah jadi Aku gak saranin gitu Makanya kalo seandainya Kalian Menikah itu Liat laki-laki dari segi agamanya Kalo seandainya Memang kalian gak ada alasan Gak ada kontrak kerja Kalo aku waktu itu juga Karena Ada kontrak kerja kan Ada iklan dan juga Ada beberapa pekerjaan Jadi Jadi Satu sebut Oh nanti di pos lagi besok Nah jadi Jadi buat aku pribadi Adalah Yang paling penting Yang paling penting itu Tuh kan jadi lupa sayang Yang paling penting itu Adalah menikah Emang bener-bener cari laki-laki sesuai dengan agamanya Sehingga dia bisa komitmen Tapi kalo seandainya Kalian gak ada alasan Untuk menutup-nutupin Gak ada alasan Pekerjaan Gitu ya Yaudah Mendingan sekaligus aja Nikah langsung pake surat Karena Gak sulit juga kok Bikin surat Gitu Biar Aman aja Tapi kalo seandainya Kalian yakin Orangnya Beragama Taat sama Allah Insyaallah Aman Kalo Habib Gimana supaya iman kita Kuat dalam berhijrah Mohon penjelasannya Aku udah tanya Habibnya gak mau jawab Udah aku yang jawab ya Habib Jadi Kalo buat aku pribadi Pengalamannya Kuat iman itu adalah Yang pertama Kekeh dulu Bahwa memang kita hijrah Karena Allah Subhanahu wa ta'ala Bukan karena pencitraan Bukan karena orang lain Bukan karena Media sosial Bukan karena pengen dipublish Atau pengen gaya-gayaan aja Atau fashion Jadi hijrahnya Emang karena kita takut sama Allah Takut mati Takut hari hisap Takut dosa Takut Allah murka Sayang ya Allah Sayang kasihan banget Sampai kayak gitu Sambil hati muka saya Ketawa dong kan janjinya gitu Ya Allah Sayang ya Allah Ngedeketin bapaknya Ngedeketin bapaknya Nah jadi Bener-bener hijrah dulu Niatnya dulu Dikuatin Yakin sama Allah Terus Harus berani hijrah Pergaulan Hijrah lingkungan Segala tempat Dan lain sebagainya Ya Bip ya Biar makin Mantep imannya Ya Bip Gitu Gitu Pinter kamu Habib mau tanya Saya lagi bete sama suami Jangan-jangan bete sama suami Dibaikin aja Dosa Soalnya itu surganya kita Nanti kalau sana bete Dilakdat sama malaikat Sampai pagi ya Sakit sayang Kalau udah bisa tiga tahun Tapi belum cerai negara Bisa nikah sirih Kak Waduh Harus cerai dulu Harus cerai dulu yang bener Jangan mencari masalah Lakukanlah Ya nih Kalimantan itu bagus Lakukanlah satu hal yang baik Dimulai dengan hal yang baik Jadi kalau kalian mau nikah lagi Ya selesaiin dulu aja Bersabar Urus pelan-pelan Jadi bener-bener sesuai prosedur Gitu Habib Tanya sih Ada hukum karma gak sih Dalam agama Gak ada Tapi perbuatan baik Akan dibalas kebaikan Perbuatan buruk Akan dibalas keburukan Oke Di dunia dan di akhirat Insya Dan juga Allah adalah Hakim yang sadi ada Ya gitu ya Kamil Hakimi Masih on banget Saya gak yuk ganti diapers Udah 35 Masih seger banget Iya nih Suami lagi ngidam Pengen anak cewek Amin Ada doanya gak katanya Bib Udah jauh banget Kalisa Ibu disini Kalisa udah disana Kayaknya Kalisa mau ganti diaper sendiri ya Kak Karput mau tanya dulu Pas Dapat hidayah Terus berpikir Kepengen hijrah Sedih gak karput Ingin semua dosa-dosa Waduh parah banget sih Kalau aku tuh Sampai bener-bener Nyesalin semuanya Terus kayak Oh kenapa Waktunya terbuang sia-sia Bahkan kayak Banyak hal sih Yang bener-bener bikin aku Jadi nyesalin semuanya Karena buat aku pribadi Penyesalan itu Emang gak bisa kita ulang Tapi Bisa membuat kita Kedepan jauh lebih baik lagi Dan tidak mengulangi Kesalahan yang sama Gitu Jadi buat aku pribadi Adalah Penyesalan itu Gak akan sia-sia Kalau seandainya Untuk kita jadikan Pelajaran di masa depan Biar kita Gak mengulangi Kesalahan yang sama Yuk kita kandidat Terus yuk Kenapa sih Digigit sama aku ya Gitu Apa bedanya Taruf sama pacaran Pacaran haram Taruf itu adalah Perkenalan Perkenalan yang Dianjurkan Sebelum menikah Ya jadi Mending ntar Taruf Datang ke rumahnya Ada mahrumnya Iya Ada maharnya Kan nikah Abis itu Lain lagi ceritanya Tuh Ipe ngobrol sendiri kan Bahaya Si Ipe Nah Aang ngobrol sendiri tuh Nak Aku kejepit Sayang Nah ini dia nih Baju-baju yang rencananya Mau aku Giveaway Gak boleh dijual Sama Habib Tadi aku mau ngejual Terus aku mau Sumbangin Kata Habib Kalau mau nyumbang Ya pake duit sendiri aja Gak usah sambil jual Barang dulu Niat aja gitu Jadi Disuruhnya sama Habib Giveaway Tapi aku belum tau kapan Insya Allah Oh iya Jadi nanti Insya Allah bulan Ramadan Kita bakal ada program Namanya Ramadan Amin Love Ambil jatuh ya sayang ya Aku liat kok Nah jadi insya Allah nanti Kita kasih giveaway Siapa yang ganti sayang apa Acaranya setiap Menjelang buka puasa Betul Siapa yang ganti sayang Aku aku siapa Aku gak mau kayak jilbab loh Gak bisa nih Gak bisa auto Alhamdulillah Alhamdulillah Apakah pelaku anak itu cermin Apakah pelaku anak itu cerminan orang tua Eh pastinya Karena anak itu kan Dididik sama orang tuanya Dan karena terbiasa-biasa Kelama aku tuh Apa mau gak mau ditarah sama apa ya Mau mimi sama bubuk Yaudah bubuk keluar ya Saya ganti dulu Udah lewat setengah jam Oh bukan Dia apa namanya Aku lepas Dia minta digendong Maunya digendong aja Gimana cari ganti diaper Sambil digendong Apa Halo Coba taruh lagi Taruh lagi Taruh lagi Bismillahirrahmanirrahim Gak ya Anak pintar ya Gak mau ditaruh Kalau mau bapaknya Gak mau dia Kalau aku Dia mau digendong Dia tau kalau aku tuh main Aku lagi baca pertanyaannya Karena keadaan yang Jadi perbuat yang tidak baik Bukan karena kehendak Niat pasti ingin lebih baik Tapi keadaan memaksakan Masih melakukan larangannya Oh Itu sih alasan ya Menurut aku itu sangat duniawi sekali Kalau seandainya ada yang bilang Ada sih niat baik Tapi keadaan mendesak Itu gak dibenerin sama sekali Apapun alasannya Karena gini Semendesak apapun Allah pasti tidak pernah menguji Di luar kemampuannya Dan Allah juga tidak mungkin Zolim terhadap umatnya Yang mau berusaha Yang mau berikhtiar Yang mau berdoa Jadi koreksi diri Apakah sholat lima waktunya Udah dijalanin Apakah sudah menjalankan Semua aturan Allah Dengan baik dan benar Jadi insya Allah Semuanya pasti akan Berjalan sesuai Yang kita mau juga Kalau mau minta sesuatu yang baik Ya harus dilakukan hal yang baik Jadi aku paling gak setuju Sama orang yang Yang membenarkan kesalahan Apapun Lebih baik kalau Kayak aku Dulu aku ngakuin Kalau aku dulu buka urat Aku males Menjalankan sesuatu Sesuai dengan perintahnya Allah Dengan sempurna Dan masih juga Udah lah Masih mending lah gue Sholat gitu Tapi kan pakaian gue gak kebuka Cuma pakaian doang Aku membenarkan diri aku Sehingga aku gak bisa jauh lebih baik Daripada aku yang sebelumnya Tapi kalau seandainya kita sadar Dan kita mengakui kesalahan kita Insya Allah kita bisa Menjadi pribadi yang jauh Lebih baik lagi Dengan adanya kita Dengan adanya kita berikhtiar Gitu Jadi Buat aku pribadi Bukan seorang yang baik Kalau seandainya Selalu membenarkan perbuatan Yang dilakukan itu salah Dan keadaan mendesak Semua orang Pasti punya keadaan yang mendesak Dan aku bilang lagi Allah pasti mengumpulkan Doa Hambanya yang benar Dan sungguh-sungguh Jadi buat aku pribadi Berusaha dulu Ikhtiar dulu Karena pasti ada pertolongan Allah di dalamnya Betul gak sayang? Betul Gitu Jadi keadaan tuh gak mendesak Intropeksi diri dulu Kita sebagai manusia Udah nurut dong sama Allah Salatnya udah benar belum? Sini nak Salatnya udah benar belum? Ibadahnya udah benar belum? Silaturahminya udah baik belum? Adapnya dijaga gak? Pikirannya Mulutnya Hatinya masih kotor atau enggak? Gitu Sini nak Bismillahirrahmanirrahim Gitu Ah Ya lalalalalala Ngeliat abanya nangis lagi Sayang kamu live dulu nih Sebentar Lalalalalala Lalalalalala Nangis doang aja Ditaruh sama abak Gitu Nah sekarang sama Sama saya Kalau dia mau ingin jawab Silahkan Ntar Nyari posisi yang Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagi kalau ada yang mau nanya silahkan Yang gak mau nanya juga jangan nanya Lalalala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ada yang nanya sama kamu nih Kak Kartika Kalau Menikah Diwaliin oleh kakak laki-laki Atas perintah ayahnya Sedangkan Ayahnya masih ada dan sehat Gimana kak? Sah Kalau ayahnya berhalangan hadir Yang penting Diserahkan kan kamu udah berat-bilang Iya betul Jadi kalau misalkan ayahnya Menyerahkan kepada kakak laki-lakinya Dan kakak laki Nah Ada kakak laki menikahkan ini Sah Mudah-mudahan amin Bismillah Minta doa biar nikah Biar cepet nikah Insyaallah berkah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Biar menetapkan hati Biar istiqomah Nah Istiqomah itu kan Satu hal yang luar biasa Bagaimana caranya kita biar istiqomah Yakinkan diri kita Dekat dengan Allah s.w.t Dekat sama Allah Biar saya selalu istiqomah Karena orang istiqomah itu gak gampang Karena ada seribu karomah Dan keberkahan dari Allah s.w.t Jadi kalau misalkan baca Al-Quran Setiap harinya satu Ain atau dua Ain Dikontinuin Insyaallah itu namanya Didawamin istiqomah Jangan ditinggal Itu keberkahan yang tidak tarah Kak Artika galak Habib Alhamdulillah Kak Artika gak galak Baik banget Waalaikumsalam Medan Apa Ini cepet banget Asal Mbib kalau punya suami cuek banget Gimana ya Bib Kita harus sabar Ya perempuan harus sabar Contohin yang baik Bersikap yang baik Jadikan Suami seneng Biar jadi enak yang dipandang Insyaallah suami yang akan baik Jadi dicontohin dulu Dan doain Yang penting Soal yang rajin Soal yang rajin Doakan Doa agar kita tetap tenang Menghadapi Yang sekarang ini Yang sekarang ini apa nih Masalah hidup Masalah rumah tangga Utang banyak Atau masalah suami Masalah istri Masalah anak Masalah keluarga Pekerjaan PHK Atau masalah virus corona Banyak ini Kalau masalah keadaan yang sekarang ini Berdoa Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Angkat daripada bala Wabah musibah ini Dengan cara Yang pertama Social distancing Ya kan Yang baik Terus yang kedua Jangan bersentuhan dengan siapapun Hindarin Hindarin tempat-tempat yang rame dulu Biar gak nyebarnya cepat Bismillah Doa sama Allah Ya Allah aku berindung Daripada nih makhluk nih Yang daset yang luar biasa nih Yang buruk namanya corona Waalaikumsalam Surabaya Siapa yang bercandain PP Candain PP Gitu Terus kalau orang ketawa Dibikin lagi Gitu Bicara dong Kamu kenapa Dulu masih dua bulan Kamu mau cek terus Tapi benar-benar Kalau belum punya keturunan Sang istri harus memperoleh Sikap istri ke suaminya Betul Sikap yang baik terhadap suaminya Sayangin suaminya Bermunajat kepada Allah Minta kepada Allah Agar diberikan keturunan Jadi Rubah dulu sifat watak karakternya Insya Allah Allah akan memberikan Yang terbaik bagi kita Kan sering kita berdoa Ya Allah berikanlah aku keturunan yang terbaik Yang soleh Yang soleha Berbaikin diri kita Soleh-solehkan diri kita dulu Insya Allah kita dikasih Anak yang soleh-soleha Bismillah Insya Allah Permintanya gak susah Ya Allah saya pengen dapet mobil Misalkan Mobil apa yang mahal ya Ya pengen mobil yang mahal Harganya misalkan 1 miliar atau 2 miliar Ternyata kita gak mampu Ya kita disuruh kerja dulu Usaha dulu Jika kita kerja Usaha lokasi Nah baru kita bisa membeli Misalkan saya aku ditutupin mau nanya Apa? Assalamualaikum Habib Waalaikumsalam Saya sampai hari ini belum dapet jodoh juga Karena memang saya bercita-cita Pengen punya jodoh yang punya mobil mewah Rumah mewah Yang duitnya banyak yang cakep Saya umurnya udah 39 tahun Tinggi saya 120 Gak denger? Ulangin lagi Assalamualaikum Habib Saya mau tanya Saya tuh suka ngerasa kesepian Kalau seandainya malam-malam Saya suka ngerasa sendiri Karena kebetulan saya jomblo Apa yang harus saya lakukan Habib? Berdoa sama Allah Bermunajat sama Allah Kalau memang dirinya jomblo Munajat Minta petunjuk sama Allah Agar dikasih Jodohnya yang terbaik Salat Minta Bangun malam Jangan tinggal Terus baca lagi Kur'an surat alfad Biar dikasih jodoh yang terbaik Beb kakartikan kan orang Palembang Bisa buatin Nabi PMP gak pernah sama sekali Jangan sekarang Banyak yang jualan Ganyol aku bikin Nampak gawinian Ngurus ada empat Dila repot Ngurus lagi Dila keteteran Ganyol bikin aku pempek Anjir-anjir lah Kalau nih banyak yang jual pempek Lagi udah laku Uang jual pempek Ganyol aku bikin pempek Pacara lontok Bisi Pak Raden Nampak saya Bicara bikin pempek Nggak ada lagi Aku bikin pempek Pak Raden Tari saja ya Totop Sehingga nyaman aku pacak Bikin pempek Terus lagi sayang Hajar Bikin aku marah-marah Nanti tengah malam Kalau sholat tahajud Itu harus tidur dulu Ya Sholat tahajud itu Harus tidur dulu Kalau yang gak tidur Namanya sholat hajat Jadi kalau misalkan Bangun malam Tahajud Kalau misalkan gak tidur Hajar Aku ngomong ke Tedo Yang udah kecil Nggak percaya Nanti ada malamnya terus Sampai aku nih Lantak-lantak kau Beb kenapa ya Cowok alim itu Susah banget Diajak pacaran Ya Kalau kau nak berpacara Dengan preman Nah lanjut Kalo kau Kau nangis-nangis Saya Dah Ini sahat Dengan aku Kakak Dengotak Cacam 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 kau nih Lantak-lantak Kau dipataukan hati Kau Namain kebelan Nanggalak kau Cerewetnya Kak Kartika Kalo gak cerewet Bukan dia namanya Ngapak kau Lagi aku bilang Marah aku cerewet Kau Nak komplit-komplit Aku cerewet Gocok kau Kusempat-sempat Rai kau Nangis pula sekarang kau Kumarah-marahi Apa dia Kalo diam-diam Ini Dibibibib Dibibib 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 Sama itu Gimana caranya Supaya Bisa jadi istri Yang baik Dan sabar Menghadapi suami Yang masih Sering Hilap Gini Istri itu Istri itu Harus Mencontohkan Kepada suaminya Kalo suaminya Memang sifat Otak karakternya Berbeda Harus Mempunyai Pemikiran Harus punya Pemikiran Kalo saya berubah Menjadi orang baik Insya Allah Suami saya Jadi orang baik Kau Bisi kau Ini saya mau jawab Tapi digangguin Sama yang punya Npon Jadi bingung Bu Sakit ya Ada yang nanya Kak Kartika Orang paling beng Bukan Tanya aja Kak Kartikanya Bungang gila Kalo kamu Iya Lentak Lentak Hintrinya Istri itu Harus mencontohkan Suami Kalo watak Suaminya Gak baik Dicontohkan Yang baik Iya Kalo misalkan Punya suami Yang gak baik Istri mencontohkan Yang baik Ajarkan dia Tatakrama yang baik Sholat yang baik Kalo suami yang gak sholat Sholat di depannya Terus apaan lagi Terus apaan lagi Berperilaku yang baik Tatakrama yang baik Dan Yang paling penting Satu Doain Minta sama Allah Ya Allah Rubahlah suami saya Sentulah hatinya Pikirannya Bacain salawat yang banyak Bacain fatihah yang banyak Bila perlu Kau lagi ngaji Sebut nama suaminya Ya Allah Dengan berkahnya Igra'ul Quran Baca Quran Sentulah suami saya Bismillah Insya Allah Suami berubah pelan-pelan Bagi yang minta doa disini Yang suaminya sakit Kakaknya sakit Saudaranya sakit Mudah-mudahan Allah Angkat penyakitnya Al-Fatihah bintah Syifa Wailahadil Habibim Salam Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Malik Yauddin Ya kan abdu'a Ya kan nasta'in Hidina sirat Al-Musta'qim Sirat ladina Na'amta alayhim Goyal maqtubi alayhim Walad-dallin Rabbil Fitlana Waludina amin Insya Allah Sehat nafiat Sembuknya kita Aku juga Diam disini Ibu cuci tangan dulu Oke Oke Dia atas dulu High five Give me high five High five High five Ketawa nih High five Heo ada mau nanya lagi Silahkan Bagaimana hukumnya Menunda pernikahan Karena suatu hal Padahal sudah dikitbah Dari lama Ya gapapa Lagi ada corona Nanti pula Kalau misalnya Kalau misalnya Kau boleh dulu lah Kawin sekarang Adek Kukul dulu Corona ini berhenti Baru Kalau bikin pesta Rame-rame Kalau misalkan Sudah di khitbah Udah dilamar Tanya sama dia Kapan saya mau dinikahkan Sekarang kan lagi Jaman corona Udah hijab kabul aja dulu Yang penting halalan Teribat Anikah Itu nikahnya Insyaallah berkah Dia gak bikin surat Dia kawin lagi Nanti kalau mau diramin Setelah corona Selesai Kalau dia Mau hit Bang Kau doain aja Kena corona Ternyata gak pake nada tinggi Soalnya dia jaraknya agak jauh Lagi ngobrol sama anaknya Kak Jantretnya Kak Aurat Dia lagi ngobrol sama Hali Ribet kali kau ini Kau tidur aja lah Kalau gitu Kalau gak kau sholat malam aja lah Tuh anaknya sampe dimungong Hali Anaknya apa Sayangnya apa Ngadu 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 kau nama bapak kau Iya Mama kenapa Mama Beb kalau cewek mempertanyakan ke masin Boleh gak Wajib Tanyain Mau nikah Nikah kagak kagak Kalau gak insyaallah Jodoh saya gak akan ketuker kok Endungan lokasi yang terbaik Terima kasih banyak Insyaallah berkah Assalamualaikum